UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempersiapkan satu sistem pengembangan transformasi tata kelola layanan. Pengembangan sistem transformasi tata kelola ini membuat UIN itu setiap saat akan siap menghadapi perubahan, kapanpun. Jadi harapannya nanti ke depan semua person yang ada di UIN, publik yang mengakses UIN itu cukup satu entry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar sahabat kampus? Sudah masuk di akhir-akhir tahun nih ya, udah mendekati akhir tahun yang artinya banyak sekali persiapan-persiapan atau juga resolusi yang sebenarnya di tahun awal-awal ini sudah kita persiapkan. Tapi kira-kira apakah sudah terjalankan semuanya atau mungkin masih hanya angan-angan? Nah, termasuk di UIN Malang ini banyak sekali setiap tahun mempunyai hal-hal yang baru yang menjadi resolusi atau perbaikan diri di kampus UIN Malang. Termasuk juga ada beberapa layanan, terus kemudian juga perubahan-perubahan atau transformasi baik itu digital maupun yang manual itu juga sudah dipersiapkan. Tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk seluruh warga UIN Malang. Dan kali ini di Maliki Podcast bersama saya Farida, sudah kehadiran tamu, Bapak ini sudah pernah datang ke sini, cuman kali ini episode-nya berbeda, pembahasannya berbeda. Bapak ini adalah Dr. Haji Ahmad Hidayatullah MPD, beliau adalah Kabiro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN, Mulana Malik Ibrahim Malang. Biar tidak lama-lama saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Farida. Kabar sehat Bapak ya? Baik, Alhamdulillah. Sudah pernah podcast sebelumnya di sini, cuman temanya berbeda. Iya, betul. Dan kali ini kita akan membahas, ada perubahan ya Pak ya di UIN Malang ya, ada sesuatu yang sedang dipersiapkan ya sama Bapak? Betul, yaitu pengembangan sistem transformasi tata kelola layanan. Oke. UIN Mulana Malik Ibrahim Malang. Kalau tidak salah tadi disebut sebagai Maliki Gate System. Ini sesuatu yang baru sih Pak, saya juga baru sempat mendengar. Atau saya yang tidak kemana-mana. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, Maliki Gate System. Ini kayaknya perlu disosialisasikan ke seluruh warga UIN Malang ya Pak ya? Iya. Mungkin bagaimana nih? Terima kasih Bu Farida. Pertama saya akan nyampaikan dulu, terkait dengan latar belakang. Mengapa Pak Rektor memiliki program tersebut gitu. Perlu diketahui semua bahwa pergeruan tinggi itu tumbuh di tengah berkembangnya kehidupan masyarakat. Betul. Pergeruan tinggi yang eksis adalah pergeruan tinggi yang tidak hanya mampu menyelesaikan kewajibannya di saat ini. Tapi pergeruan tinggi yang mampu untuk mempersiapkan 25 tahun yang akan datang pada saat peradaban sudah memiliki kemajuan, pergeruan tinggi tetap harus bisa menjadi lembaga solutif di masyarakatnya. Terkait dengan itulah, maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempersiapkan satu sistem pengembangan transformasi tata kelola layanan yang kemudian oleh Pak Rektor instrumen untuk melakukan sistem tata kelola itu dilewatkan dalam satu pintu, pintu view, pintu identification, dan pintu improvement yang kemudian diberi nama Maliki Gate System. Melalui pintu itulah semua pelayanan yang ada di UIN, di lembaga, di pusat, di fakultas, di prodi, semuanya akan diintegrasikan ke sana. Nah, nanti dengan terintegrasi itu, customer cukup membuka satu pintu, dashboard, yaitu Maliki Gate System. Dari situlah nanti customer dilayani. Namun secara manajerial, nanti dengan dilakukannya integrasi dalam satu dashboard itu, maka tata kelola bisa kita pantau, yang kita beri nama view. Kemudian dari view, kemudian kita identifikasi. Bagaimana standarnya pelayanan di fakultas A, kemudian di lembaga B, C, dan sebagainya, sesuai dengan visi UIN. Nah, dari situ nanti akan teridentifikasi apa yang perlu diperbaiki, dikembangkan, segala macam. Maka masuk tahapan berikutnya, improvement. Dengan demikian, maka diharapkan pengembangan sistem transformasi tata kelola ini membuat UIN itu setiap saat akan siap menghadapi perubahan. Kapanpun UIN akan menjadi agile dan UIN akan siap untuk kompetitif dengan berbagai lembaga dalam perannya di dunia ini. Gempuran, apapun itu ya Pak. Apapun. Oke. Jadi setelah di view, sehingga ini ada kayak semacam transparansi gitu ya Pak ya. Terlihat gitu, maksudnya perubahan-perubahan yang dilaksanakan. Dan malaki gate sistem ini berarti tidak hanya untuk ini ya Pak, memfasilitasi orang luar, tetapi semuanya muncul bagi lembaga-lembaga fakultas gitu. Iya. Terima kasih Ibu Farida. Jadi pada zaman sekarang dan 25 tahun yang akan datang, semua masyarakat publik membutuhkan layanan yang mudah. Iya, betul. Layanan yang cepat. Layanan yang bisa menjangkau segala kepentingannya. Perkeluan tinggi khususnya UIN Maliki atau UIN Maulana Maliki Bremalang mau tidak mau harus memberikan jawaban terhadap tuntutan masyarakat itu. Oleh karena itu kita sekarang kembangkan sistem transformasi ini pada intinya kita akan menciptakan tata kelola layanan yang betul-betul sesuai dengan harapan publik. Mulai dari pintu depan bagaimana mahasiswa, orang tua, tamu, segala macam bisa masuk dengan nyaman kemudian sampai kemudian menemui unit-unit yang dibutuhkan dan pada saat tata kelola itu mulai dari aspek keuangan akademik yang menjadi core bisnis UIN akademik kemudian perencanaan kemudian kemahasiswaan kemudian aspek-aspek yang lain itu akan akan terlayani secara integratif di dalam sebuah tata kelola yang bisa kalau tadi saya sebut mudah aksesnya mudah diakses kemudian praktis simple efisien dan yang berikutnya adalah solutif bisa menemukan menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi oleh publik yang berkepentingan ke UIN apa itu masyarakat terkait dengan pengabdian keperkembangannya apa pembelajaran mahasiswa kemudian dosen kemudian juga sasaran-sasaran yang lain yang menjadi ajang riset kita dan sebagainya itu harus bisa kita layani dengan baik oke luar biasa sudah bisa kebayang sih Pak jadi sebenarnya memang ini tujuan dari UIN Malang untuk bisa memberikan excellent service ya Pak bagi siapapun dan termasuk dosen berarti juga kita lebih mudah ya Pak untuk mengakses pengabdian masyarakat kerjasama-kerjasama begitu ya Pak iya jadi harapannya nanti ke depan semua person yang ada di UIN publik yang mengakses UIN itu cukup satu entry pintu tadi oh oke one entry mereka akan terdata dan nanti dengan begitu mereka tinggal ditanya oleh layanan di tempat kita apa keperluannya saat ini dan sebagainya dan saat itu dia menyampaikan maksudnya data yang ada sudah terintegrasi mengolah dan itu sudah diakses bisa diakses oleh berbagai unit sehingga pada saat ada kebutuhan pelayanan yang lintas sektoral lintas unit itu sudah tidak perlu lagi kita daftar lagi di sana dan sebagainya itu masing-masing sudah bisa memantau sendiri dan bisa diakses oleh publik dari manapun tidak harus mahasiswa dosen ke sini tidak harus kita sudah harus sesuai dengan visi UIN kita menjadi lembaga unggul reputasi internasional jadi siap bergaul di tengah masyarakat tidak hanya regional tidak hanya lokal tapi juga internasional dan accessible sekali ya baik nah kalau boleh tahu nih Bapak sudah berapa lama persiapan untuk maliki gate system ini karena belum terlalu banyak juga yang tahu kayaknya ya makanya Bapak ini upaya untuk membumikan atau juga menyampaikan informasi tentang ini secara formal mulai digulirkan konsep maliki gate system ini di akhir Juli dan tepatnya di pertengahan Agustus itu mulai tim efektif dibentuk kemudian tim efektif mulai berkoordinasi dengan para expert yang ada salah satunya misalnya Prof Bisri mantan Rektor Brawijaya yang kemudian dijadikan konsultan dari Pak Rektor kita diskusi intensif kemudian juga kita benchmark kemana-mana kemudian juga kita melakukan pengembangan kompetensi diantara kita termasuk nanti para pimpinan juga begitu untuk menghadapi bagaimana melakukan sebuah transformasi karena transformasi sistem itu tidak hanya berdiri sendiri transformasi layanan tidak hanya berdiri sendiri tapi pasti nanti ada satu di belakangnya yaitu transformasi sosial yang melahirkan perubahan budaya kerja terus bagaimana gaya kerja seseorang dan sebagainya itu nanti mau tidak mau harus berubah dan itu kita siapkan sejak dini mitigasinya terima kasih oke jadi memang kalau melihat ini ya sepak terjangnya Pak Hidayatullah sendiri saya melihat memang semua lapisan yang ada di UIN Malangnya disentuh oleh Bapak jadi ini saya rasa juga perubahan yang luar biasa dipersiapkan demi UIN ya Pak pasti ya dan lebih maju lagi bisa dinikmati oleh bagi masyarakat demi kemajuan pendidikan Islam pendidikan Islam juga oke bagaimana kemudian Bapak apa namanya Maliki Gate System ini berarti kemudian akan ada proses launching atau seperti apa Bapak ya insya Allah tidak akan lama lagi akan ada launching yang dilakukan oleh Pak Rektor ya sehingga pada saat itu kita akan mengajak semua unit untuk berubah tetapi kemarin pada saat kita melakukan kick off hari hari ulang tahun WIN Maulana Maliki Beraih Malam sekaligus kan kita kick off untuk Maliki Gate System ini mulai dari situlah mulai kita melakukan langkah-langkah teknis yang implementatif kita lakukan mulai dari membangun website nyata di regulasi-regulasinya uji coba iji coba sudah kita lakukan dengan demikian nanti kita targetnya di jangka pendek ini sampai dengan bulan Oktober ini kita sudah memiliki pintu tadi di tahapan berikutnya satu tahun ke depan kita akan melakukan integrasi dari semua fakultas melakukan integrasi dari situlah mulai view dilakukan identification dilakukan dan mulai improvement-improvement dari setiap aspek layanan kita 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 benai nah harapannya di tahun yang akan datang di tahun 2024 sekitar bulan Oktober kita sudah mulai bisa masuk tahapan baru yaitu jangka panjang mulai terjadi integrasi pelayanan dengan demikian kita berharap publik yang berkepentingan dengan UIN nanti akan lebih mudah menikmati layanan UIN baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk area bagaimana green campus kita ciptakan itu nanti juga masuk dalam tatanan ini dengan demikian tata kelola rekayasa lalu lintas kemudian segala macam nanti akan terbantau secara elektronik kecenderungan setiap jam bisa terbantau sehingga kita bisa melakukan penataan-penataan dengan basis data tadi dengan baik termasuk nanti data keuangan data akademik data mahasiswa semuanya akan disana wow oke luar biasa aduh padahal ini memang beberapa waktu yang sekarang itu Bapak memang kadang-kadang seseorang yang datang atau mahasiswa ya Bapak datang ke fakultasnya kemudian ingin mengakses informasi tentang akademik biasanya harus rektora dulu gitu ya Pak kayak hilir mudik hilir mudik kadang ngerasa dilempar gitu ya betul bisa jadi maliki gate sistem ini menjadi salah satu solusi ya Pak memang seperti itu jadi kita berharap sistem yang dikembangkan oleh pimpinan ini menjadi solusi dari berbagai macam masukan lah kritik dari publik atas layanan kita dan tidak hanya itu kita tapi juga mempersiapkan 25 tahun yang akan datang saat perkembangan zaman juga mungkin sudah lebih canggih dari sekarang UW ini tetap bisa eksik dengan dengan lincahnya karena itu tadi saya katakan kita bukan menciptakan sebuah aplikasi untuk sebuah layanan tidak tapi kita sekarang menciptakan sistem transformasi tata kelola layanan kalaupun di dalamnya ada konsekuensi teknologi digital yang dipakai perubahan apapun itu adalah sebuah konsekuensi tapi nanti ke depan perubahan-perubahannya tidak hanya itu tapi juga menyangkut budaya kerja kecermatan kerja validitas data kecepatan akses data dan sebagainya oke benar-benar memang apa namanya kalau kita berbicara tentang akreditasi itu juga sangat membutuhkan termasuk materiti renggeng termasuk juga ke arah edureng untuk jurnal citasi kemarin kita juga sudah melakukan uji coba bagaimana sebuah jurnal termasuk mas jajang juga terlibat itu dengan sebuah upaya praktis serius sesuatu yang awalnya tidak terpikirkan orang menjadi hambat kendala yang dirasakan tapi dengan cepat kan sekitar 10 hari 20 hari itu bisa terselesaikan dan alhamdulillah edureng kita juga sudah tinggi dan insya Allah sebentar lagi akan ada ledakan prestasi di dalam prestasi jurnal dan artikel win maulana malik kita tunggu saja bagaimana perubahan itu dicapai yang tidak mungkin ternyata bisa kita capai dengan cepat kalau memang pemimpinnya positif gini vibe-nya kita juga ikutan positif artinya segala sesuatu itu tidak ada yang susah selama kita bisa lakukan bahwa susah sulit itu sebenarnya tidak ada yang ada tinggal sejauh mana kemauan kita mau atau tidak selama itu ada insya Allah semuanya bisa kita lakukan bisa diatasi apalagi untuk menuju kampus Uwin Malang yang unggul berreputasi internasional oke dan satu lagi kendalanya sejauh ini apa Pak? sebagai sebuah konsekuensi transformasi banyak transformasi itu tidak hanya menyentuh rana fisik tapi juga karakter sikap budaya juga tersentuh harus mengikuti perubahan itu oleh karena itu maka kebiasaan yang di zona nyaman itu pasti terganggu distrupsi mesti ada betul-betul ada perubahan perubahan corak kerja juga ada dan sebagainya nah ini adalah hambatan-hambatan yang sudah kita perhitungkan kita sudah menganalisis berbagai kendala obstaclenya kita juga sudah mempersiapkan mitigasi resikonya nah sehingga moga-moga saja sistem pengembangan sistem tata kelola ini itu akan lancar tapi tentunya ada yang dibutuhkan Bu Farida apa itu Pak Pak? dukungan semua pihak dukungan pimpinan komitmen semua tingkatan level pimpinan di prodi di fakultas di sekusat lembaga karena perubahan ini nanti akan akan bisa terwujud apabila dukungan itu sempurna dan itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Rektor untuk mengondisikan terjadinya dukungan yang sempurna dukungan yang maksimal dari semua pihak bukan semata-mata kewajiban tetapi tulus dari sebuah kesadaran salah satunya kita berbincang-bincang begini itu kalau dilihat orang juga akan diharapkan mampu membuka wawasan pemahaman orang sehingga memberikan dukungan yang positif amin ini upaya untuk menyampaikan hal-hal tersebut menyampaikan gambaran-gambaran kesiapan ya Pak jadi kalau misalnya masyarakat Uwin sendiri kalau dikasih tahu ada informasi ini jauh lebih siap untuk diajak kerjasama nah untuk closing ini Pak penutup mungkin bisa disampaikan harapan Bapak di beberapa mungkin tidak jauh-jauh tapi dalam waktu dekat di Uwin Malang atau juga dengan harapannya Bapak mulai dari mahasiswa kemudian tidak hanya pimpinan pastinya ya Pak supportnya nah bagian mahasiswa apa nih yang bisa kita support kemudian ditendik seperti apa kalau pimpinan seperti apa mungkin itu sih Bapak kita harapkan mahasiswa dosen tenaga kebindikan tenaga kebindikan maaf kemudian juga para pimpinan betul-betul bisa memahami kebutuhan perubahan ini di masa depan dan kita siap untuk memberikan apa dukungan penuh dalam implementasinya dengan begitu moga-moga kita bisa meraih kebaikan amin there is not red carpet for goodness but goodness harus diperjuangkan harus diusahakan jadi tidak ada karpet merah untuk sebuah kebaikan pada dasarnya tapi kebaikan harus diperjuangkan selama kita berjuang insya Allah Allah riduh nah dengan riduhnya Allah semuanya akan terwujud dengan mudah terima kasih betul luar biasa artinya tidak perlu menunggu penghargaan menunggu dilihat orang apresiasi orang untuk melakukan kebaikan itu ya Bapak kalau sama Pak Hidayatullah memang selalu mendapatkan siraman-siraman rohani luar biasa dengan kinerja beliau kemudian support dan juga semangatnya positif beliau insya Allah UIN Malang ini bisa menjadi lebih dekat dengan unggul berreputasi internasional mewujudkan semua mimpi warga UIN Malang Bapak saya ucapkan terima kasih banyak sama-sama saya tunggu mungkin ada hal-hal baru lagi ketemu ada apa lagi nih beberapa bulan ke depan Bapak pasti puji kejutan-kejutan lagi nanti kita undang lagi hidup selalu berubah dan kita harus siap berubah siap berubah insya Allah terima kasih sudah mampir di Maliki Podcast nanti kita tunggu lagi ada gebrakan apa lagi dari UIN Malang dari pimpinan UIN Malang nanti kita akan terus pantau di Maliki Podcast saya Farida terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati